Intro Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu Spoiler One Piece Chapter 919 Intro Awal spoiler One Piece Chapter 919 ini dimulai dengan adegan Otama yang sedang menunggangi Speed Otama berencana pulang ke rumahnya karena dia sudah sembuh Sebelumnya Otama sempat sakit parah karena meminum air sungai yang beracun Selanjutnya lalu Luffy, Zoro, dan Lau berencana untuk pergi ke reruntuhan kastil Raja Oden Dan melihat batu-batu nisan yang ada di sana Dalam perjalanan tersebut Luffy, Zoro, dan Lau masih ditemani oleh Okiku Tampaknya Kiku juga memiliki kepentingan di sana Lalu adegan pun berganti di Ibu Kota Wano yaitu Kota Bunga Di sana terlihat anak-anak sedang belajar dengan giat Namun ternyata mereka juga sedang didoktrin oleh guru-guru mereka Mereka diajarkan ideologi yang menyatakan kalau negeri tertutup seperti Wano adalah pilihan yang terbaik untuk dapat membawa perdamaian Sementara ideologi negeri yang terbuka dianggap sebagai ideologi yang jahat dan hanya akan membawa kehancuran Selain didoktrin tentang ideologi negeri tertutup, mereka juga diajarkan untuk membenci Raja Oden dan semua pengikutnya Lalu selanjutnya mereka juga diceritakan mengenai sejarah negeri Wano Yang menceritakan kalau Sogun telah menghakimi Raja Oden dan semua pengikutnya Untuk menjelamatkan negeri Wano dari ideologi negeri terbuka yang diajarkan oleh Raja Oden Selanjutnya sin pun kembali berganti, kali ini digambarkan salah satu restoran di Kota Bunga Di restoran tersebut ada seorang penukar uang yang menyatakan kalau Sogun Orochi adalah seorang pengecut Orang tersebut bernama Dozing Klosiro Dia mengutip perkataan dari istri Raja Oden ketika kastir Raja Oden dihancurkan 20 tahun yang lalu Setelah itu dia melanjutkan kata-katanya dan mengatakan hal yang aneh namun penuh makna Mungkin saja ini adalah sebuah sajak atau puisi Dia mengatakan kalau bulan tidak pernah berganti Fajar Meski semua sudah berlalu Tekad dari 9 bayangan yang bersama sejak 20 tahun tetap ada Itulah mengapa Fajar yang menyelaukan akan muncul Dari kata-kata tersebut menurut kami mengandung makna bahwa kebenaran yang terjadi 20 tahun yang lalu akan terungkap Dan klien Kozuki akan kembali muncul serta mengambil tahta pemerintahan Wano kembali Selanjutnya scene pun kembali berganti Kali ini menampilkan Luffy yang sudah sampai di teruntuhan kastil Raja Oden Tentunya Luffy sangat kaget melihat kuburan Kinemon dan yang lainnya ada di sana Namun tiba-tiba saja Kinemon dan kawan-kawannya muncul Hal itu tentu membuat Luffy bertambah kaget Melihat Kinemon muncul Okiku juga sangat senang Tampaknya Okiku memang memiliki hubungan dengan Kinemon atau klien Kozuki Lalu bersamaan dengan hal itu muncul lagi sosok-sosok yang mengejutkan Luffy Yaitu Sanji dan kawan-kawannya yang sebelumnya terpisah Dan mereka juga muncul bersama Momonosuke Memang sangat mengejutkan Dimana Momonosuke yang sebelumnya memilih tinggal untuk mewawancarai Zunisa ternyata sudah sampai di Wano Lalu mereka semua berkumpul dan saling bicara mengenai hal-hal yang sudah terjadi Kemudian Kinemon membeberkan sebuah rahasia besar Namun dia bilang kalau mereka harus merahasiakan hal itu Kinemon pun menceritakan bahwa sebenarnya dia dan teman-temannya telah melintasi waktu selama 20 tahun Tampaknya video kami yang ini mendekati kebenaran Di video itu kami menjelaskan kalau Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, dan Reisu telah ada sejak 20 tahun yang lalu Dan hal itu terbukti pada spoiler kali ini Lalu pada video tersebut kami juga mengatakan kalau hal itu terjadi karena kemampuan Raja Oden Jadi apakah benar mereka melintasi waktu karena kemampuan Raja Oden Mungkin sebentar lagi hal itu akan terungkap Ya cukup sekian spoiler kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Dukung terus channel Atoh Hayato dan sampai jumpa di video selanjutnya Juuu Terima kasih sudah menonton video ini